Bawaslu mengetatkan pengawasan terhadap logistik yang telah didistribusikan ke kecamatan yang ada di daerah itu. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terdapat kesalahan penulisan nama kotak sehingga harus dilakukan penggantian. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 50 Kota terus mengingatkan KPU untuk terus mempedomani aturan dalam pengelolaan logistik Pilkada. Sehingga logistik dapat terdistribusi tepat waktu, tepat jumlah dan tidak lagi terjadi kendala jelang pelaksanaan hari pemilihan pada 9 Desember. Bawaslu juga menyebutkan pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada. Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 50 Kota, sebagian besar logistik telah didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Baik logistik pemilihan gubernur, wakil gubernur sumbar maupun logistik pemilihan bupati, wakil bupati Kabupaten 50 Kota. Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bawaslu Kabupaten 50 Kota, Ismet Aljanata, saat melaksanakan pengawasan distribusi logistik di kecamatan Mungka dan kecamatan Gugu. Kedepan KPU diminta lebih hati-hati di setiap tahapan, sebab beberapa waktu terdapat kesalahan dalam penulisan nama kecamatan di dua kotak suara. Kecamatan di kotak yang dikirimkan ke Pakalan dan ini sudah diperbaiki oleh KPU dan itu terjadi sebanyak dua kotak, di mana kecamatannya Pakalat, PPS-nya di 49. Dari hasil pengawasan Bawaslu 50 Kota, distribusi hari ini sudah enam kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di 50 kota. Kita sudah menyurati KPU agar seluruh logistik sudah sampai di seluruh kecamatan di hari ini, tanggal 7-7-9. Karena memang ini sesuai dengan aturan, besok ini semua logistik sudah sampai di TPS. Untuk kecamatan yang masih belum menerima logistik, Bawaslu meminta KPU untuk segera melengkapi, termasuk terkait beberapa kekurangan kelengkapan. Ismet juga terus mengingatkan jajaran Bawaslu hingga ke tingkat pengawas TPS untuk meningkatkan pengawasan di masa tenang ini. Sehingga tidak terjadi politik uang atau money politik yang dapat merugikan si penirma maupun pemberi. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward, TVR Sumatera Barat melaporkan.